Puji Tuhan, selamat pagi sidang jemaat GPD Sudirman dan jemaat GPD Bojong Indah. Kita bersyukur kepada Tuhan, pada hari ini minggu batik kembali kita bertemu di dalam hadirat Tuhan. Baik seluruh jemaat yang ada di rumah, bahkan yang ada di dalam rumah Tuhan. Mari kami mengajak sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita menyenangkan Tuhan. Sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Dia Yesus yang menjadi keselamatan kita. Dia Yesus yang sudah berbuat yang terbaik di dalam hidupmu. Saat inilah dia menerima setiap pengagunganmu. Yesus ku, mengelamat ku, tiada yang seperti engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Menghidup, 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 menghadap kekuatan. Biarlah semua yang bernafas, tak berhenti mengharapku. Nyanyi dan bernama bagi dia. Puji yang hormat, kuasa bagi raja. Terima kasih. Selamat menikmati 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 Yesus Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kau yang Yesus Selamat menikmati 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 Bapak adalah sahabatmu Engkau yang padulikan seluruh hidupku Walau lewat dilambat Aku cari tinggalkan Yesus kau kekuatan Yesus kau kekuatan Diriku Yesus kau kekuatan Yesus kau kekuatan Diriku Yesus Yesus kau kekuatan Diriku Haleluya Putangan yang begitu indah bagi Tuhan kita Haleluya Sekali lagi berikan sorak-sorak bagi dia Amin Dia Tuhan yang sudah menjadikan kita kuat Anak-anak Tuhan kuat Maka kita akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali Amin Kami akan terbang tinggi bersamamu Tuhan Terbang tinggi bersamamu Tuhan Dan ku berikan kuat Dan ku berikan kuat Dan ku kuat Dan ku kuat Jangan lupa, bukan apa, dalam ku Tuhan Katakan firmanmu Tuhan, belita bagiku Firmanmu Tuhan, belita bagiku Janjimu, terang bagi jalan-jalanku Kebenaranmu, balikmu ku setiap hari Ku menantikanku, beri kekuatan Sama-sama katakanmu, bukan sempat Tidik di awal, bersama-mu Dalam kemuliaan, pasipanku Tidik di awal, bersama-mu Tidik di awal, bersama-mu Dalam kemuliaan, pasipanku Janjimu, jalanmu, di atas jalan-jalanku Rancanganku, melebihi rancanganku Firmanmu, sungguh tak membebaskanku Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-mu Yang percaya kan firman Tuhan, katakan Ku kan terpang, tinggi di awal Bersama-mu Bersama-mu, bersama-mu Tuhan Di dalam kemuliaan, pasipanku Tidik di awal, bersama-mu Bersama-mu, bersama-mu Tuhan Dalam-mu Tuhan Ku kan terpang, tinggi di awal Bersama-mu Bersama-mu Dalam kemuliaan, pasipanku Dan tumpang-tumpan Ku kan apa-apa Dalam-mu Tuhan Ku kan apa-apa Dalam-mu Tuhan Bukan apa Dalam butuhan Haleluya Tepuk tangan yang begitu besar Bagi Allah kita yang besar Haleluya Tetap bersuka cinta Tetap tepuk tangan bagi Tuhan Haleluya Yesus kau kekuatan di hidupku Takkan gentar langkahku Kau akan tanganku di saatku jatuh Kau langsung berkuatku Membayang gelang takku lewati Sebab engkau setaku Dalam imanku Ku diselamatkan Oleh kuasa Yesusku Ku angkat tanganku Ku suratkan haleluya Kamu berkuasa Surga bumi nyatakan Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat Allah yang berkuasa Berkuasa selamanya Oh 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 disaat ku jatuh kau langsung berkuat katakan lembah yang kelam lembah yang kelam dan ku lewati sebab engkau setamu kemajiman 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 ku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku ku angkatkan ku usorakan haleluya namamu berkuasa sudah mimpi nyatakan ku angkatkan ku nyatakan kau hebat saya yang berkuasa ku kuasa berkuasa selamanya ku angkatkan ku pusorakan haleluya namamu berkuasa sudah mimpi nyatakan ku angkatkan ku nyatakan kau hebat Allah yang berkuasa berkuasa selamanya orang kemudian haleluya haleluya kami mengangkat tangan kami tuhan pada pagi dan siang hari ini Seraya kami berseru kepadamu, menyatakan engkau Allah yang hebat, engkau Allah yang dasyat, engkau Allah yang berkasa Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap langkah-langkah kami Tuhan, engkau terus mengangkat kami, engkau terus menuntun kami Tuhan. Engkau jadikan kami sangat berharga, di pemandangan matamu Tuhan. Terima kasih Yesus. 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 Firman-Mu berkata-kata bersesatmu, makaku wakil dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap lalu ku percaya dengan sayang-Mu, ku akan tembak tinggi di tengah pada hidup. Kutamanya kau kekuatan yang berlindungan. Mari ku mengolonganku di tempat mahat tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku bersalah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, kajaku, mari sembah. Kau mengolonganku, ku mengolonganku. Kau mengolonganku, ku mengolonganku. Kau mengolonganku, ku mengolonganku. Kau mengolonganku, ku akan tembak tinggi di tengah pada hidup. Kau mengolonganku, ku mengolonganku. Bertolongan kami di tempat yang mahat tinggi Ku pengangkat tanganku, aku berserah Kau ku nantikan, kau yang ku sempat Kau katakan dengan sayangmu, ku akan terbang tinggi Di tengah padai hijau, ku tamandang Kau kekuatan dan perlindungan Baikku, bertolonganmu Di tempat mahat tinggi, ku mengangkat tanganku Aku berserah, kau ku nantikan Kau yang ku selamat Yesus ku, raja ku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Kami sungguh bersyukur Kami bangga miliki Allah Sepertimu ya Tuhan Kami sungguh bangga Tuhan Karena engkau Allah Yang memelihara kami hari lepas hari Hingga pada saat hari ini ya Tuhan Engkau sungguh mengasihi kami ya Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Terima kasih Tuhan Mengampuni setiap dosa Kesalahan kekurangan kelemahan kami ya Bapak Biar kehidupan kami Berkenan kepadamu Bapak Tiba saatnya Tuhan Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Mari Tuhan berbicara melalui mulut bibir hidup indah hamba-Mu ya Tuhan Kuasai dengan kuasa roh kudus-Mu saja ya Bapak Mari Tuhan berbicara lah Tuhan Kami siap mendengarnya Tuhan Kami perlu akan firman-Mu ya Bapak Firman yang memberi kekuatan Yang akan mengubah kami Tuhan Firman-Mu yang akan membentuk kami Tuhan Menjadi karakter yang seperti engkau ya Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya 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 Amin Selamat pagi Selamat kita bertemu kembali di dalam Rumah Tuhan Puji Tuhan Ibadah Minggu Batik pada hari ini Ini adalah merupakan Ibadah Online kita yang terakhir Dan Kiranya Tuhan tolong semua minggu depan kita akan beribadah di dalam gedung gereja Dan kepada Bapak Ibu Saudara Baik Pelayan Pengurus dan seluruh sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing untuk Mulai hari Senin sudah bisa Meregistrasi dan mendaftarkan diri untuk Ibadah Ibadah kita pada minggu depan Pada tanggal 2 Agustus Ibadah Perjamuan Tuhan Karena semua sudah diatur sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Dan gereja kita sudah siap untuk melaksanakan ibadah tersebut Puji Tuhan Pada pagi hari ini saya ingin membawakan satu tema Yaitu mendengar yang benar Mari kita buka Alkitab kita Kita baca firman Allah yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 13 Ayat yang ke-9 Matius pasal 13 ayat yang ke-9 Berkata demikian Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar Sekali lagi Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar Ini merupakan perkataan Tuhan Yesus sendiri Yang berkata siapa bertelinga hendaklah ia mendengar Bapak ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kita tahu bahwa Allah menciptakan salah satu panca indera kita Yaitu telinga Dan telinga adalah alat untuk mendengar Dengan telinga kita bisa mendengar berita apa saja Dengan telinga kita juga bisa mendengar baik berita yang baik maupun berita yang tidak baik Satu hal yang penting bapak ibu saudara sekalian bahwa Sesuatu yang kita dengar lewat telinga kita itu dapat mempengaruhi hidup kita Sekali lagi sesuatu yang kita dengar melalui telinga kita dapat mempengaruhi kehidupan kita Makanya saya beri tema adalah mendengar yang benar Jadi apa yang kita dengar Itu akan mempengaruhi kehidupan kita Kalau kita mendengar dengan benar maka pengaruh yang benar akan masuk dalam kehidupan kita Kalau kita mendengar yang tidak benar Maka yang tidak benar itu akan mempengaruhi masuk dalam kehidupan kita Nah pagi siang hari ini saya ingin kita belajar dari firman Allah Yang berkaitan dengan pendengaran Ada tiga hal kita lihat yang pertama Kita belajar dari firman Allah Hal-hal yang berkaitan dengan pendengaran Yang pertama saya catat bahwa Manusia jatuh dalam dosa Akibat mendengar yang salah Mari kita buka alkitab kita Kita baca kitab kejadian Pasal 3 Ayat 1 sampai yang ke-6 Demikian bunyi firman Allah Ada pun ular Ialah yang paling cerdik Dari segala binatang di darat Yang dijadikan oleh Tuhan Allah Ular itu berkata kepada perempuan itu Tentulah Allah berfirman Semua pohon dalam taman ini Jangan kamu makan buahnya Bukan Lalu saud perempuan itu kepada ular itu Buah pohon-pohonan dalam taman ini Boleh kami makan Ayat 3 Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman Jangan kamu makan ataupun raba buah itu Nanti kamu mati Ayat 4 Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu Sekali-kali kamu tidak akan mati Ayat yang ke-5 Tetapi Allah mengetahui Bahwa pada waktu kamu memakannya Matamu akan terbuka Dan kamu akan menjadi seperti Allah Tahu tentang yang baik dan yang jahat Ayat 6 Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik Untuk dimakan dan sedap kelihatannya Lagi pula pohon itu menarik hati Karena memberi pengertian Lalu ia mengambil dari buahnya Dan dimakannya dan diberikannya juga Kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia Dan suaminya pun memakannya Nah kalau bapak ibu saudara Lihat firman Allah Kita kembali ke ayat yang pertama Ayat yang pertama ini Ayat yang pertama Kejadian pasal 3 ayat yang pertama Ada pun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah Ular itu berkata kepada perempuan itu Ular itu berkata kepada wanita pertama yaitu Hawa Dan Hawa mendengar yang salah Jadi hal yang pertama kita belajar tentang pendengaran manusia jatuh dalam dosa itu disebabkan karena mendengar yang salah Hawa mendengar dari ular Dari ular yang gambaran adalah iblis Yang akhirnya oleh karena mendengar Nasihat dan masukan dari si ular Maka akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa Dan mereka dikeluarkan dari taman Eden oleh Allah Dan dengan demikian manusia jatuh di dalam dosa Maka sejak saat itu Maka perempuan akan mengandung dengan susah payah untuk melahirkan Dan setiap laki-laki karena dosa Harus bekerja keras berjeri payah Membanting tulang untuk mencari kebutuhan Daripada kehidupannya Yang sebelumnya Manusia hidup dengan enaknya di taman Eden semua sudah tersedia oleh Tuhan Mereka tidak perlu Untuk bersusah payah Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa Karena mendengar yang salah Itu sebabnya Ayat pokok kita tadi Tuhan berkata Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar Tema kita hendaklah mendengar dengan benar Mendengar yang benar Hawa jatuh dalam dosa karena mendengar yang salah Nasehat yang salah Coba kita lihat Amsal 17 ayat 4b berkata Seorang pendusta memberi telinga Maaf Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan Nah saudara jangan beri telingamu kepada lidah yang mencelakakan Jangan beri pendengaranmu kepada perkataan-perkataan lidah yang mencelakakan Baik itu dari manapun juga Karena manusia jatuh dalam dosa karena mendengar yang salah Itu sebabnya Masmur 1 ayat 1 berkata seperti ini Mengingatkan kita semua Berbahagialah orang yang tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam apa saudara? Kumpulan pencemo'o Nah kalau kumpulan pencemo'o ini lidahnya seperti ular tadi Bicaranya seperti ular tadi Dan kalau kita mendengar Memberi telinga kita untuk pendengaran-pendengaran yang tidak benar Maka rusaklah Menjadi pengaruh dalam hidup kita Makanya firman Allah berkata Jangan duduk dalam kumpulan pencemo'o Nah Amsal 22 ayat 10 lebih tegas lagi Amsal 22 ayat 10 lebih tegas lagi Usirlah si pencemo'o Maka lenyaplah pertengkaran Dan akan berhentilah perbantahan dan cemoo Kalau dalam satu perkumpulan ada tukang cemoo Saudara Jangan didengar Jangan beri telingamu untuk pendengaran yang salah Terkadang kita suka lebih sopan dari firman Allah Firman Allah berkata dalam Amsal 22 ayat 10 Usir Tapi kita tidak usir Kita sering tampung-tampung pencemo'o Dan mendengarkan apa kata-kata pencemo'o Sehingga kehidupan kita seringkali salah Perjalanan kita seringkali keliru Karena kita mendengar perkataan-perkataan yang tidak benar Alkitab berkata usir si pencemo'o Kalau pencemo'o diusir dari satu perkumpulan Dari satu komunitas Maka otomatikli kata firman Allah Lenyaplah pertengkaran Dan akan berhentilah perbantahan dan cemoo Otomatis berhenti itu perbantahan dan cemoo Kenapa? Karena si tukang cemoo Sudah dikeluarkan dari perkumpulan Sudah dikeluarkan dari komunitas Sudah dikeluarkan dari domba-domba Jadi gunakan telinga untuk mendengar yang benar Kalau ada orang berkata kepada bapak ibu saudara Sekalian misalnya begini Om-om tante-tante Tahu gak Om sama tante kan Dibilang orang seperti ini Masa sih? Om sama tante mau denger gak? Emang kenapa? Om sama tante dibicarakan Sama orang-orang seperti ini loh katanya Nah kalau om-om dan tante-tante ini Memberi telinga untuk hal-hal yang demikian Maka terpengaruhlah perjalanan kehidupannya Tetapi kalau om-om dan tante-tante ini Ketika diberi informasi demikian Dan om-om dan tante ini adalah orang yang cukup dewasa rohaninya Maka dia berkata cukup bertanya Berita baik atau berita buruk yang kamu dengar tentang om dan tante? Oh berita buruk Oh terima kasih Puji Tuhan Tapi om dan tante tidak ada waktu untuk mendengarkan hal-hal yang begitu Nah bapak ibu saudara sekalian harus belajar seperti ini Jangan beri tempat dan buang waktu untuk mendengar Mendengar hal-hal yang tidak benar Dan tidak mendidik orang lain untuk menjadi benar Menjadi dewasa dalam kebenaran firman Allah Kalau ada orang-orang yang berkata kepada bapak ibu saudara sekalian Seperti saya contohkan tadi Katakan maaf ya Om sama tante harus pergi Kebetulan buru-buru ada urusan lagi Tidak ada waktu Dengan kata lain dengan bijaksana kita bisa menghindar Kita tidak memberikan waktu dan membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna Ada amin saudara? Ada amin? Belajar mulai hari ini menjadi dewasa yang Menjadi jemaat yang dewasa Menjadi jemaat yang masuk dalam standar kebenaran firman Allah Alkitab berkata usir pencemo'o Saudara tampung pencemo'o Apa sih om? Apa sih beritanya? Apa sih gosipnya? Nah model seperti ini tidak akan masuk dalam standarnya Tuhan Gereja yang dipersiapkan Tuhan Jemaat yang tidak bercacat dan bercelah Gereja yang sempurna Yang dipersiapkan Tuhan sebagai mempelai wanita Kristus Adalah jemaat yang kudus Yang tidak bercacat dan bercelah Jemaat yang cemerlang di pemandangan mata Allah Jemaat yang tidak punya waktu untuk hal-hal yang begini-begini Manusia jatuh dalam dosa karena mempergunakan telinganya yang salah Mendengar yang salah Berhenti dan bertobat kalau masih ada hal-hal yang demikian Gunakan telinga kita untuk mendengar Berita kabar baik Seorang pelayan kata firman Allah Dia datang sebagai pemberita kabar baik Sebagai pemberita Injil Sebagai pembawa kabar baik Bukan pembawa Seperti ular Yang menggoda manusia pertama yang akhirnya jatuh Dalam dosa Jadi hal pertama kita belajar dari pendengaran firman Allah Kita belajar bahwa manusia pertama jatuh dalam dosa Karena mendengar yang salah Karena kalau saudara menampung cerita-cerita yang disampaikan Orang baik itu yang baik maupun yang buruk terhadap dirimu Maka itu akan mempengaruhi pikiranmu Maka itu akan mempengaruhi mekanisme tubuhmu Maka itu akan mempengaruhi pola kehidupanmu Dan tanpa sadar engkau sudah dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik Dalam kehidupanmu Tidak ada gunanya bukan? Itu sebabnya belajar Gunakan telinga kita Untuk mendengar yang benar Katakan tidak ada waktu untuk hal-hal yang buruk Untuk hal-hal yang tidak baik Untuk hal-hal yang tidak benar Yang kedua Kita belajar dari firman Allah yang berkaitan dengan pendengaran Saya mencatat bagaimana suatu umat atau bangsa Tidak mendengar Akibat sudah meninggalkan Tuhan Suatu bangsa Di sini dalam Alkitab Yaitu bangsa Israel dan kaum Yehuda Tidak mendengar lagi Tidak memiliki kepekaan Lagi mendengar suara Tuhan Karena sudah meninggalkan Tuhan Kita lihat Nasehat firman Allah Teguran firman Allah dalam Yermiyah 5 ayat 21 Yermiyah 5 ayat 21 Sudara perhatikan ke depan Lihat baik-baik Camkan firman Allah ini Yang begitu cukup tegas Dengarkanlah ini hai bangsa yang tolol Coba sudara diperhatikan baik-baik Kalau kita manusia menggunakan kalimat tolol saja itu kasar Tapi Alkitab berkata bangsa yang tidak peka terhadap firman Allah dikatakan bangsa yang tolol Dan yang tidak mempunyai pikiran Yang mempunyai mata tetapi tidak melihat Yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar Berarti kalau ada umat Tuhan Yang tidak peka terhadap suara Allah Tidak lagi mendengar Karena tidak lagi taat kepada Tuhan Maka itu sama saja saya mau katakan umat yang tolol Yang tidak mempunyai pikiran Yang punya mata tetapi tidak bisa melihat Yang punya telinga tetapi tidak bisa mendengar Karena tidak memiliki kepekaan terhadap firman Allah Karena hubungannya sudah jauh dan meninggalkan Tuhan Satu teguran yang keras buat bangsa Israel dan kaum Yehuda Karena mereka sudah meninggalkan Tuhan Mereka sudah mulai menyembah ila-ila lain Mungkin saudara berkata saya tidak menyembah ila om Saya tidak menyembah patung di rumah Saya tidak menyembah berhala Tapi apakah ada dalam hidupmu yang sudah menjadi ila dalam hidupmu Mungkin uangmu sudah menjadi Tuhan dalam hidupmu Mungkin pekerjaanmu sudah menjadi Tuhan dalam hidupmu Mungkin usahamu sudah menjadi Tuhan dalam hidupmu Sehingga Tuhan sudah bergeser tempatnya Menjadi nomor dua Uang menjadi nomor satu Pekerjaan menjadi nomor satu Dan lain sebagainya Jadi gunakanlah pendengaran untuk peka terhadap suara Tuhan Akita berkata Umat bangsa tidak lagi mendengar suara Tuhan Kenapa? Karena sudah meninggalkan Tuhan Jemaat Tuhan yang hidupnya sudah tidak lagi berhubungan baik dengan Tuhan Tentu tidak akan lagi memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan Om saya harus bertindak bagaimana di tengah-tengah situasi wabah Covid-19 saat ini Ya jelas kamu tidak tahu apa-apa Karena kamu tidak memiliki hubungan yang intim lagi dengan Tuhan Dan kalau sudah tidak lagi memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Maka tidak lagi memiliki kepekaan naluri akan firman Allah Kemana mahunya Tuhan kita sudah tidak lagi memahami Karena tidak lagi ada hubungan Kita tidak lagi peka mendengar suara Tuhan Makanya yang terjadi kebingungan Dan umat yang tidak lagi peka terhadap firman Allah Mohon maaf sesuai firman Allah Sama dengan umat yang tolol Itu sebabnya Yermia katakan cukup tegas Bangsa umat Yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran Yang mempunyai mata tapi tidak melihat Yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar Kita semua memiliki telinga dari Tuhan Kita mendengarkan firman Allah pada pagi siang hari ini Tapi apakah firman Allah itu cuma didengar Masuk kuping kiri dan keluar kuping kanan Atau firman itu tinggal tetap Dan kita hidup dalam kebenaran firman Allah Dan menjadi pelaku firman Karena Matius 13 ayat 19 berkata demikian Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga Tetapi tidak mengertinya Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan Dalam hati orang itu Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan Jadi kalau ada orang mendengar firman tetapi tidak mengerti Maka iblis merampas Firman yang sudah didengar itu Itu sebabnya penting Bapak ibu saudara sekalian Kita menjaga telinga kita untuk mendengar yang benar Di tengah-tengah pekerjaan usaha Pelayanan kita Sekali lagi kalau ada orang datang kepada bapak ibu saudara Yang berkata dan memulai dengan sesuatu yang tidak benar Ingin berkata tentang bapak ibu dan saudara hal-hal yang tidak baik Om-om diomongin, om tante-tante diomongin oleh sana begini, begini, begini Mulailah saat ini Praktekan dalam dirimu Engkau tidak lagi ada waktu untuk hal-hal yang demikian Karena jemaat yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi mempelai wanita Kristus Adalah jemaat yang kudus Yang tidak bercacat dan bercelah Termasuk dalam hal pendengaran dan perkataan Kalau ada orang lain diberkati puji Tuhan Ada orang lain menjelek-jelekan kita puji Tuhan Kita tidak perlu membuang waktu untuk memikirkan Kenapa orang harus seperti itu Karena kita tidak bisa mengatur semua manusia, semua orang Untuk mengikuti apa yang kita mau Tetapi kita bisa melakukan kebenaran firman Allah Sesuai dengan apa yang Tuhan minta dari dalam hidup kita Yang percaya katakan amin Berdirilah di atas kebenaran firman Allah Jadi dua hal sudah kita lihat tentang pendengaran Manusia jatuh dalam dosa karena mendengar yang salah Bangsa tidak lagi mendengar Tidak lagi memiliki kepekaan Mendengar suara Tuhan karena sudah meninggalkan Tuhan Kalau akhir-akhir ini jemaat Tuhan, gereja Tuhan Tidak lagi memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan Maka hati-hati koreksi diri Jangan-jangan kita sudah mulai jauh daripada Tuhan Jangan-jangan kita sudah mulai jauh daripada Tuhan Dan hal yang paling berbahaya adalah Ketika kita merasa bahwa kita masih dekat dengan Tuhan Padahal kita sudah sesungguhnya Sudah agak renggang bahkan jauh dari Tuhan Hati-hati Dalam perjalanan kekristenan kita hati-hati Kita harus melihat dan mengukur diri kita Apakah kita masih dalam posisi Mendengar suara Tuhan Memiliki kepekaan terhadap firman Allah Atau kita tidak sadar kita sepertinya merasa Kita masih dekat padahal sebetulnya kita sudah jauh daripada Tuhan Hati-hati Biarlah firman Allah pada siang hari ini mengoreksi kita semua Gunakan telinga dengan benar Dan yang ketiga yang terakhir Dengan telinga yang sama juga Kita harus mendengar yang benar Yaitu mendengarkan firman Allah Karena dalam firman Allah Terletak ada janji firman Allah Ada janji firman Allah bagi mereka mendengar yang benar Yaitu mendengar tentang firman Allah Kita baca kitab keluaran Pasal 15 Ayat 26 Firmannya Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan Suara Tuhan alamu Suara Tuhan itu lewat firman Allah Kalau zaman dahulu Tuhan berfirman langsung kepada nabi-nabinya Kepada hamba-hambanya Untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Tuhan Tetapi di zaman ini Suara Tuhan itu lewat apa? Lewat firman Allah Lewat kebenaran firman Allah Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan alamu Dan melakukan apa yang benar di matanya Artinya ketika saudara mendengar firman Allah Dan hidup dalam firman dan menjadi pelaku firman Dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya Dan tetap mengikuti segala ketetapannya Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun Yang percaya katakan amin Yang telah ku timpakan kepada orang Mesir Orang Mesir Di dalam zaman perjanjian lama Tetapi saat ini Mesir adalah lambang dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Mesir adalah lambang dari orang-orang yang belum bertobat Belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Jadi penyakit yang ditimpakan kepada orang Mesir Dalam tanda kutip orang yang tidak percaya kepada Tuhan Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu Kalau engkau sungguh-sungguh mendengar firman Allah Dan melakukannya Tuhan berkata aku tidak akan menimpakan penyakit apapun Wabah apapun Yang telah ku timpakan kepada orang Mesir Atau kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Sebab aku Tuhan lah yang menyembuhkan engkau Yang percaya katakan amin Itu sebabnya Gunakan telingamu untuk mendengar firman Allah Lakukan kebenaran firman Allah Hidup sungguh-sungguh Karena hidupmu bukan berjalan atas pendapat atau opini orang lain Tapi hidupmu harus berjalan berdasarkan firman Allah Berdiri di atas kebenaran firman Allah Mendengar yang benar Yaitu mendengarkan firman Allah Melakukan firman Allah Di tengah-tengah situasi seperti ini Kalau saudara sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah Kalau Tuhan berkata Jangan, jangan Kalau Tuhan berkata pergi, pergi Kalau Tuhan berkata lakukan, lakukan Saya begitu mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa Kalau saya mau melakukan sesuatu ketika saya sudah berdoa terlebih dahulu Ketika kami mau pergi, kami berdoa Tuhan kami akan pergi Roh kudus pimpin tuntun kami, bawa kami dalam kehendakmu Setiap kami pergi bersama ibu gembala senior Baik dalam pelayanan maupun dalam kegiatan-kegiatan yang harus kami lakukan Seringkali roh Allah membimbing kami Sehingga kami terhindar dari segala bentuk apapun Segala sesuatu yang kami lakukan begitu Terasa lebih mudah Terasa lebih lancar Lebih Seperti Tuhan atur demikian rupa Dan kalau saudara memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan Engkau akan merasa apakah ini adalah suara hatimu atau suara roh Allah yang memimpin engkau Dengarkan firman Allah Maka Tuhan akan memimpin engkau Menghindari engkau dari segala bentuk bencana apapun Kalau Tuhan katakan pergi, pergi bersama Tuhan Kalau Tuhan katakan jangan, jangan saudara paksa untuk pergi Itu artinya memiliki kepekaan terhadap firman Allah Kita lihat Masmur 115 Peneguhan-peneguhan firman Allah Dari tiga hal yang kita lihat Masmur 115 ayat 12 kita mulai Tuhan telah mengingat kita Ia akan memberkati Memberkati kaum Israel Memberkati kaum Harun Ayat 13 Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan Baik yang kecil maupun yang besar 14 Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu Kepada kamu dan kepada anak-anakmu Ayat 15 Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Yang percaya firman ini katakan amin Saudara perhatikan pada zaman dahulu Ketika Tuhan bicara tentang bangsa Israel Bangsa Israel adalah merupakan umat pilihan Allah Di zaman perjanjian lama Di luar daripada bangsa Israel itu disebut kafir Jadi di mata Tuhan itu hanya ada bangsa Israel Itulah milik Tuhan Bangsa Israel jasmani itulah milik Tuhan Itulah yang dijaga dilindungi Tuhan Di luar bangsa Israel itu dianggap kafir Dan Allah tidak peduli dengan bangsa lain Di luar bangsa Israel Itu sebabnya ketika kita Ditebus oleh Tuhan Kita ditebus oleh Tuhan Kita memperoleh sesuatu anugerah yang luar biasa Menjadi Israel-Israel rohani Kita bukan bangsa Israel jasmani yang ditulis dalam perjanjian lama Tapi kita adalah Israel-Israel rohani yang mendapat kesempatan dari Tuhan Dan memperoleh hak keselamatan oleh karena penebusan Yang dilakukan oleh Tuhan kita Itu sebabnya saudara perhatikan urutannya Tuhan telah mengingat kita Kita disini siapa? Bangsa Israel Bangsa Israel kaum Israel Kaum Harun Baru kita masuk dalam kelompok yang ayat ke-13 Kita Israel rohani orang-orang yang takut akan Tuhan Jadi secara ranking itu selalu bangsa Israel jasmani nomor 1 Tapi karena mereka tidak percaya Tuhan sampai hari ini Bahkan dikatakan sampai sebentar nanti dalam masa aniaya Antikristus sampai Allah akan mengutus Musa dan Elia Tetapi itulah bangsa pilihan Tuhan Kita bersyukur Kita dicangkokkan Kita menjadi umat-umat Tuhan menjadi Israel-Israel rohani yang dicangkokkan Karena kekerasan, kedegilan hati bangsa Israel Sehingga kita memiliki kesempatan Itu sebabnya dikatakan Kita termasuk orang-orang yang takut akan Tuhan Kita bukan termasuk dalam ayat 12 Kaum Israel Kita bukan kaum Israel jasmani Kita bukan kaum Harun Tapi kita orang-orang yang takut akan Tuhan Israel-Israel rohani Jadi urutan-urutannya jelas Luar biasa Tuhan kita Kita bersyukur Itu sebabnya anugerah yang Tuhan sudah berikan Harus saudara jaga dan pertanggung jawabkan Karena keselamatan itu bisa hilang Kalau saudara meninggalkan Tuhan Keselamatan itu bisa hilang Tidak sekali selamat tetap selamat Tidak Ketika keselamatan anugerah yang Tuhan sudah berikan Tetapi kalau saudara murtad dan meninggalkan Tuhan Maka keselamatan bisa hilang Itu sebabnya janji firman Allah dikatakan Tuhan telah mengingat kita Ia akan memberkati Memberkati kaum Israel Memberkati kaum Harun Itu kaum Harun itu imam Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan Kitalah disitu Baik yang kecil maupun yang besar Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu Memberi pertambahan kepada kita Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan ada peningkatan Kepada kita dan kepada anak-anak kita Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan Langit dan bumi Itu sebabnya saudara Gunakanlah telingamu untuk mendengar Suara firman Allah Gunakan suaramu untuk mendengar Sesuatu yang baik Perkataan-perkataan yang baik yang dari luar Baik itu dari teman, sahabat, keluarga, teman pelayanan Dengarkanlah perkataan yang baik Tapi kalau ada perkataan yang buruk Buatlah filter dalam telingamu Kita tidak ada waktu untuk hal-hal yang seperti itu Karena telingaku hanya untuk mendengar Tentang kemuliaan dan kebesaran Tuhan Yang dikerjakan oleh Allah Kepada seluruh manusia-manusia Umat-umat jemaat Tuhan yang takut akan Tuhan Dan kita mendengar kesaksian-kesaksian Tuhan Lewat kehidupan mereka Lewat rumah tangga Lewat pekerjaan Lewat pendidikan Lewat usaha Dimana mereka semua bersaksi Menyatakan kebaikan Kebesaran Pertolongan Tuhan Dan itulah yang penting Untuk kita dengar Ada amin saudara? Jadi belajar gunakan Telinga Jangan seperti Dalam ayat 2 tadi Yermia menegur bangsa ini Engkau memiliki telinga tetapi tidak mendengar Engkau memiliki mata tetapi tidak melihat Itu sebabnya ayat pokok kita Matius 13 ayat 9 Yesus berkata Siapa bertelinga Hendaklah Ia mendengar Katakan di dalam hidup kita Di dalam pengiringan kita Di dalam doa kita Tuhan Katakan Apa yang engkau inginkan dari hidupku Aku siap mendengar Aku siap melakukan Dan perjalanan kehidupan Kekristenan yang demikian Akan senantiasa Disertai Dan diberkati Oleh Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua Mari kita bangkit berdiri Kita akan berdoa Untuk kebenaran firman Tuhan Pada pagi hari ini Allah yang sudah menolong kita Allah yang sudah memelihara kita Dia senantiasa Dia senantiasa ada Dia senantiasa Selalu Ada di dalam kehidupan Saudara dan saya Pada pagi siang hari ini Kita sudah mendengarkan Firman Tuhan Kita diingatkan Agar kita Mendengar yang benar Agar telinga kita Kita gunakan untuk Mendengar yang benar Terutama mendengarkan Kebenaran firman Allah Mendengarkan suara Allah Lewat kebenaran firman Supaya hidup kita Dituntun oleh firman Allah Supaya hidup kita Dijaga dan dipelihara Sesuai dengan janji firman Allah Di dalam segala aspek kehidupan kita Allah tidak pernah meninggalkan kita Tetapi seringkali manusialah yang meninggalkan Tuhan Allah tidak pernah berdusta dalam janjinya Dia senantiasa ada dan menyertai Di dalam segala keadaan Bahkan Tuhan berjanji Aku akan menyertai kau Sampai pada kesudahan alam Itu sebabnya Hiduplah dalam kebenaran firman Allah Hiduplah dalam janji firman Allah Milikilah telinga yang pekak terhadap Tuhan Milikilah telinga yang pekak terhadap firman Tuhan Buanglah hal-hal yang kotor dan jahat Tutuplah telingamu untuk hal-hal yang tidak berguna Dan tidak memuliakan nama Tuhan Pujian ini menyatakan bahwa penyertaan Allah Ada atas hidup kita Dia pelihara ku 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 hai 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 hari sedang jemaat sekalian yang ada di tempat ini dan juga di rumah kita mengangkat tangan kita Ya bihan aku Amin Haleluya Ya bihan aku Allah tidak pernah berubah dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya hai 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 sekali lagi sama-sama katakan dia melihara ku Haleluya Iya pihak Yeah Amen Haleluya 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 Ya Biha Radu Istabat maksudnya prihatu Haleluya, 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 haleluya Haleluya, 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 haleluya Glory, 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 haleluya Buat kebaikanmu Tuhan, terima kasih Haleluya, 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 haleluya WL dan Singers akan nyanyikan pujian Kalau ku masih hidup sekarang, ku hidup karena cintanya, haleluya Tetap dalam penyembahan kepada Tuhan Haleluya, 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 haleluya Kalau ku masih hidup sekarang Itu karena cintanya Haleluya, 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 haleluya Cintanya besar Herat dan mulia Ku sungguhkan Tahukah saudara Tahukah saudara bahwa kalau kau masih hidup sampai hari ini Semua hanya karena cintanya Tuhan Kalau ku masih hidup sekarang Amin 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 Dia lama-lama Dia lama-lama Dia lama-lama Cintanya Haleluya, 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 haleluya Cintanya besar Kela Katakan dalam hatimu Tuhan Kalau aku masih ada sekarang Sebagaimana aku ada itu hanya karena Kemurahanmu Haleluya Jangan sombong kepada dirimu Jangan sombong karena kau merasa berhasil Jangan sombong karena kau merasa Berpendidikan tinggi Ketahuilah Bahwa hidupmu ada saat ini Hanya karena cinta kasih Tuhan Kialama-lama-lama Kialama-sama Oh kialama-sama Oh kialama-sama Kialama-sama Kalau aku masih hidup sekarang Haleluya Kalau aku masih hidup sekarang Kialama-sama 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 Haleluya Kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan Kialama-sama 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 Tak dapat kami balas Cintamu dengan sedikit Apapun ya Tuhan Yesus, Yesus Yesus enkau baik Yesus enkau baik Tuhan Enkau baik Allah enkau baik Tak terduga kasih-Mu Begitu dalam, begitu tinggi Terima kasih ya Tuhan Yesus Terima kasih ya Tuhan Seberapa kami yang hadir Biarlah kiranya Berkati kami semua yang hadir Tuhan Berkati umat-umat tebusan daramu Agar kami Tuhan Bapak yang baik Kami datang Kepadaku bersyukur Berterima kasih Terpujilah engkau Allah Terpuji namamu Yesus Alaku engkau baik Tuhan Tak ada yang sama Seperti engkau Berkati kami Seberapa kami yang hadir Bahkan hari-hari Akan mendatang Tuhan Supaya lebih mengerti lagi Kami semuanya Tuhan Terima kasih Terima kasih Bapak di sorga Terima kasih Kami berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Ala dan Juru selamat kami Haleluya Haleluya Amen Puji Tuhan Kita akan memberikan Persembahan kita yang terbaik Bagi Tuhan Dan terlebih dahulu Kita akan berdoa Bapak di surga Terima kasih Tuhan Buat Ibadah pada Pagi siang hari ini Ya Tuhan Kami telah Memuji dan Menyembahmu Ya Tuhan Kami juga telah Mendengarkan Kebenaran dari Firmanmu Ya Tuhan Yang begitu Memuatkan Iman percaya kami Ya Tuhan Yang semakin Membuat kami Lebih dewasa Di dalam rohani Saatnya kami akan Memberikan Persembahan Bagi pekerjaan Tuhan Di tempat ini Tuhan Berkati hati Dan pikiran kami Ya Tuhan Biar kiranya kami Boleh memberikan Yang terbaik Dengan penuh Sukacita Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Kiranya Engkau memberkati aku Berlimpah-limpah Dan memperluas Daerahku Dan kiranya Engkau menyertai aku Dan melindungi aku Daripada malapetaka Sehingga kesakitan Tidak meninggalkan aku Ku percaya Engkau bekerja Kiranya Engkau memberkati aku Berlimpah-limpah Dan memperluas Daerahku Dan kiranya Dan kiranya Engkau menyertai aku Dan melindungi aku Daripada malapetaka Sehingga kesakitan Sehingga kesakitan Tidak menimpa Aku Kiranya Engkau memberkati aku Berlimpah-limpah Dan kiranya Yang berlimpah Dan kok Berlimpah Dan berlimpah Dan kesakitan Tidak menimpa Di atas Dan Tolong Abisi Dan Kembali Yang Tidak menimpa Dan Sehingga kesakitan tidak menyimpah aku Tuhan mendengarkan dan menjawab dulu aku Tuhan kembali diingatkan kepada seluruh jemaat bahwa mulai minggu depan Minggu 2 Agustus Ibadah Perjamuan Tuhan Kita akan bertemu di dalam baik Tuhan Kita akan kembali membuka gedung gereja ini untuk kita dapat memuji Untuk kita dapat menyenangkan hati Tuhan Dan ibadah dimulai tepat pukul 10.30 atau jam setengah 11 Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Mari seluruh si dan jemaat Tuhan yang ada di rumah dan ada di tempat ini Bersama kita bangkit berdiri Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini Bagi-Mu Tuhan segala puji Hormat dan kemuliaan 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 Bagi Tuhan segala kemampuan Ketua kejayaan Hanya bagi Tuhan Selamat pemulihan Hanya bagi Tuhan Selamat pemulihan Hanya bagi Tuhan Kuasa dan kemampuan Ketua kemampuan Ketua kemampuan Ketua kemampuan Tuhan Kejayaan Hanya bagi Tuhan Buat Ketua kemampuan Ketua kemampuan Secara khusus Untuk seluruh Jemaat-jemaat Tuhan Baik Ketua kemampuan 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 9 Agustus Tuhan memberkati Semuanya Terima kasih banyak Bapak di dalam Sorga Terima kasih Dalam kesempatan ini Hambah Dan kami semua berdoa Tuhan untuk pemerintah Bangsa dan negara kami Bapak Presiden kami Tuhan berikan hikmat Dan kebijaksanaan Di dalam menangani Seluruh persoalan bangsa Yang ada Tuhan Dan kami percaya Indonesia Akan keluar Sebagai pemenang Karena ada banyak orang-orang Yang takut akan Tuhan di dalamnya Ada banyak gereja orang percaya Yang berdoa Senantiasa berseru Kepada Allah yang hidup Dan Tuhan sangat Mengasihani bangsa kami Kami percaya Terlebih kota Jakarta Kami akan melihat Tuwayan besar terjadi Kami akan melihat Tuhan melawat Kota Jakarta Menyelesaikan Seluruh persoalan Yang ada Dan Tuhan Akan menyatakan Kemuliaanmu Nama Tuhan Dipuji Dibesarkan Dan ditinggikan Atas kota ini Dan di dalamnya Tuhan kami boleh melihat Ada banyak Orang dimenangkan Bagi hormat Kemuliaan nama Tuhan Terima kasih banyak Bapak di dalam Sorga Terima kasih Kami serahkan semuanya Kedalam tanganmu Tuhan Engkau lah yang Empunya pekerjaan Tuhan Baik ibadah Tengah minggu yang dilakukan Secara online Kami serahkan semua Kedalam tanganmu Tuhan Memberkati Seluruh pengurus Komisi-komisi jemaat Yang ada Tuhan Hikmat Kekuatan Pertolongan Allah Roh Kudus Menyertai mereka Terima kasih banyak Bapak di dalam Sorga terima kasih Dan kalau kami Sebentar akan pulang Dan tinggalkan Tempat ini Kami serahkan Perjalanan kami pulang Baik yang berjalan Kaki naik motor Kendaraan roda Tiba kan di rumah Kami dengan selamat Sejahtera Yang daripada Tuhan Dan kami boleh Berkumpul kembali Minggu depan Di tempat ini Untuk memuji Menyembak Engkau Tuhan adalah Jaminan kami Tuhan lah yang Memelihara Kehidupan kami Dan Tuhan yang Menjaga Seluruh kehidupan Umat-umatmu Tuhan Terima kasih banyak Bapak di dalam Sorga terima kasih Mengampuni Setiap salah Kekurangan dosa kami Dan kami Akhiri ibadah Pada pagi hingga Siang hari ini Tuhan Di dalam Namamu yang kudus Terima kasih banyak Bapak dalam sorga Terima kasih Sudaraku Angkatlah kedua belak Tanganmu Pulanglah dan terimalah Berkat kemuran rahmat Anugerah dari Allah Bapak Di dalam sorga Kecintaan dan kasih sayang Dalam anaknya Yesus Kristus Serta persekutuan pimpinan Allah roh kudus Tinggal menyertai kita Mulai hari ini besok Bahkan sampai Maranatha Yesus datang kembali Bapak di makasih Bapak di makasih Bapak di makasih dürfen Nursing Terima kasih Amen Selamat Hari Bapak Puji Tuhan, sebagaimana pengumuman yang ditetapkan pemerintah Bahwa di masa adaptasi kebiasaan baru, ibadah di rumah-rumah ibadah Sudah boleh kembali diadakan, tetapi sesuai dengan standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah Maka kami, GPDI Sudirman, sudah siap untuk melaksanakan ibadah di dalam gedung gereja Yang akan kami mulai pada ibadah perjamuan Tuhan Pada tanggal 2 Agustus 2020, pukul 10.30 sampai dengan pukul 12.15 Sesuai dengan standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah Marilah kita kembali beribadah di rumah Tuhan Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Untuk menerapkan physical distancing, kapasitas gedung GPDI Sudirman sebanyak 400 seat Akan dibatasi hanya 100 seat Silakan melakukan registrasi dengan mengisi formulir di deskripsi video ini Untuk memastikan Anda mendapatkan seat Anda Bagi Anda yang tetap di rumah, ibadah ini juga dapat diikuti secara langsung di Youtube GPDI Sudirman Jakarta Official Bagi Anda yang telah mendapatkan konfirmasi seat dari tim kami Dipersilakan mengikuti ibadah di gedung gereja Sesuai dengan tanggal yang ditetapkan Pastikan Anda dalam kondisi sehat Dan tetap mempersiapkan masker dan hand sanitizer dari rumah Mohon perhatian Bagi jemaat yang sedang sakit atau demam dengan suhu di atas 37,3 derajat Harap mengikuti ibadah online di rumah Serta bagi murid sekolah minggu dan remaja yang di bawah 15 tahun Juga tetap melakukan ibadah online dari rumah Saat sampai di gereja, harap mengikuti arahan tim kami Untuk menunjukkan tempat parkir Cuci tangan dan antri dengan tetap menjaga jarak Sebelum masuk ke gedung gereja Kami akan memastikan suhu tubuh Anda Sebelum masuk ke gedung gereja Mohon maaf, apabila suhu tubuh Anda melebihi 37,3 derajat Anda dipersilakan untuk mengikuti ibadah online di rumah Bagi Anda yang lolos, akan diperiksa registrasi Anda Selanjutnya, tim kami akan mengarahkan ke tempat duduk Anda Selanjutnya, tim kami akan mengikuti ibadah online di rumah Selanjutnya, tim kami akan mengikuti ibadah online di rumah Selama beribadah, tidak diperkenankan untuk membuka masker Berkumpul dan duduk di area yang disilang Kepada jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah minggu Maka jemaat dapat memberikan persembahan kolektor Kas gereja dan persepuluhan yang sudah dipersiapkan Dan dimasukkan ke dalam amplop sesuai dengan nama masing-masing persembahan Dan memasukkannya ke dalam masing-masing kotak Yang ada di depan sesuai dengan petunjuk dan arahan pelayanan panitia Dan bagi jemaat Tuhan yang tidak hadir atau ingin memberikan secara transfer Maka dapat memberikan persembahan secara transfer ke nomor rekening bendahara gereja Sesuai dengan keterangan yang tertera di layar LCD Dan mohon untuk menuliskan nama dan jenis persembahannya Apakah kolektor, kas gereja, atau persepuluhan Setelah ibadah selesai, harap menunggu tim kami untuk mengarahkan urutan keluar gedung Dengan tetap menjaga jarak antrian Mohon tidak makan di dalam gereja maupun di area gereja Jemaat dimohon langsung kembali ke rumah masing-masing Tanpa berkumpul ataupun kontak fisik dengan jemaat lainnya Demikian informasi ibadah adaptasi kebiasan baru di GPDI Sudirman Yang akan diberlakukan hingga pemerintah memutuskan perubahan selanjutnya Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan gunakan masker Atas nama tim gugus tugas COVID-19 GPDI Sudirman Saya, Esther Lydia, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di gereja Tuhan Yesus memberkati GPDI Sudirman, siap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Puji Tuhan Sebagai mana pengumuman yang ditetapkan pemerintah Bahwa di masa adaptasi kebiasaan baru, ibadah di rumah-rumah ibadah sudah boleh kembali diadakan Tetapi sesuai dengan standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah Maka kami, GPDI Sudirman, sudah siap untuk melaksanakan ibadah di dalam gedung gereja Yang akan kami mulai pada ibadah perjamuan Tuhan Pada tanggal 2 Agustus 2020 Pukul 10.30 sampai dengan pukul 12.15 Sesuai dengan standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah Marilah kita kembali beribadah di rumah Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Untuk menerapkan physical distancing, kapasitas gedung GPDI Sudirman sebanyak 400 seat Akan dibatasi hanya 100 seat Silakan melakukan registrasi dengan mengisi formulir di deskripsi video ini Untuk memastikan Anda mendapatkan seat Anda Bagi Anda yang tetap di rumah, ibadah ini juga dapat diikuti secara langsung di YouTube GPDI Sudirman Jakarta Official Bagi Anda yang telah mendapatkan konfirmasi seat dari tim kami Dipersilakan mengikuti ibadah di gedung gereja Sesuai dengan tanggal yang ditetapkan Pastikan Anda dalam kondisi sehat Dan tetap mempersiapkan masker dan hand sanitizer di rumah Mohon perhatian Bagi jemaat yang sedang sakit atau demam dengan suhu di atas 37,3 derajat Harap mengikuti ibadah online di rumah Serta bagi murid sekolah minggu dan remaja yang di bawah 15 tahun Juga tetap melakukan ibadah online dari rumah Saat sampai di gereja, harap mengikuti arahan tim kami Untuk menunjukkan tempat parkir Cuci tangan dan antri dengan tetap menjaga jarak sebelum masuk ke gedung gereja Kami akan memastikan suhu tubuh Anda sebelum masuk ke gedung gereja Mohon maaf apabila suhu tubuh Anda melebihi 37,3 derajat Anda dipersilakan untuk mengikuti ibadah online di rumah Bagi Anda yang lolos, akan diperiksa registrasi Anda Selanjutnya, tim kami akan mengarahkan ke tempat duduk Anda Terima kasih telah menonton! Selama beribadah, tidak diperkenankan untuk membuka masker Berkumpul dan duduk di area yang disilang Kepada jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah minggu Maka jemaat dapat memberikan persembahan kolektor Kas gereja dan persepuluhan yang sudah dipersiapkan Dan dimasukkan ke dalam amplop sesuai dengan nama masing-masing persembahan Dan memasukkannya ke dalam masing-masing kotak yang ada di depan Sesuai dengan petunjuk dan arahan pelayan dan panitia Dan bagi jemaat Tuhan yang tidak hadir atau ingin memberikan secara transfer Maka dapat memberikan persembahan secara transfer ke nomor rekening bendahara gereja Sesuai dengan keterangan yang tertera di layar LCD Dan mohon untuk menuliskan nama dan jenis persembahannya Apakah kolektor, kas gereja, atau persepuluhan Setelah ibadah selesai, harap menunggu tim kami untuk mengarahkan urutan keluar gedung Dengan tetap menjaga jarak antrian Mohon tidak makan di dalam gereja maupun di area gereja Jemaat dimohon langsung kembali ke rumah masing-masing Tanpa berkumpul ataupun kontak fisik dengan jemaat lainnya Demikian informasi ibadah adaptasi kebiasan baru di GPDI Sudirman Yang akan diberlakukan hingga pemerintah memutuskan perubahan selanjutnya Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan gunakan masker Atas nama tim gugus tugas COVID-19 GPDI Sudirman Saya, Esther Lydia, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di gereja Tuhan Yesus memberkati GPDI Sudirman, siap! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!